Selanjutnya kita akan membahas mengenai mikro-marketing. Apa yang kita maksudkan dengan mikro-marketing? Butir yang pertama, mikro-marketing adalah pendekatan periklanan yang cenderung menargetkan sekelompok orang tertentu dalam cerup pasar. Butir yang kedua, definisi yang kedua. Pemasaran mikro dapat didefinisikan sebagai jenis strategi pemasaran yang menargetkan cerup tertentu dari keseluruhan target audiens dari sebuah perusahaan. Butir yang ketiga, mikro-marketing adalah strategi pemasaran yang digunakan pada sekelompok pelanggan tersasaran dalam cerup pasar. Butir yang keempat, Pemasaran mikro yang sederhana adalah pemasaran yang ditargetkan pada cerup atau kelompok tertentu sehingga memberikan cakupan yang lebih sempit dibandingkan pemasaran tradisional. Butir yang kelima, pemasaran mikro adalah keputusan bijak ketika bisnis yang Anda lakukan ingin menjangkau cerup spesifik dari keseluruhan target audiens Anda. Kita lanjutkan dengan slide nomor 33. Silakan beralih ke slide nomor 33. Butir ke enam, dengan pemasaran mikro atau mikro-marketing, perusahaan mendefinisikan audiens berdasarkan sifat tertentu seperti jenis kelamin atau jabatan atau rentang usia dan kemudian membuat kampanye yang ditujukan untuk kelompok tertentu. Butir ke tujuh, mikro-marketing ini adalah strategi yang bertujuan untuk menjangkau kelompok pelanggan sasaran dalam cerup pasar. Butir ke delapan, mikro-marketing adalah strategi perikanan yang memungkinkan suatu perusahaan menargetkan kelompok khusus dengan produk layanan tertentu. Dan butir yang ke sembilan, mikro-marketing sesuai dengan namanya adalah pemasaran dalam skala mikro. Ini juga merupakan jenis pemasaran yang ditargetkan. Nah yang ke sepuluh, mikro-marketing adalah jenis pemasaran yang menargetkan kelompok orang tertentu dengan produk atau layanannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa mikro-marketing ini adalah bagaimana kita menjalankan strategi pemasaran untuk menjangkau konsumen. Nah demikianlah pembahasan kita mengenai sistem pemasaran dalam studi biobisnis. Terima kasih.